Halo semuanya, kembali lagi di Faridu Anif Dan kali ini kita mau pergi ke Bandung Kenapa? Karena kita mau ke nikahannya JJ Naikin nih tapi Ini adalah Wooling Air EV Yang katanya kalau di charge penuh Itu bisa jalan sampai dengan 300 km Sampai dengan ya, 300 km Nah, tadi kita pakai Itu udah bawa ke Senayan, PP Udah berkurang Dan di charge ini kayaknya belum 100% Kita cek dulu ya, sebelum kita cek ya Kita mau minum ini dulu Kopiko Lucky Day Ini enak banget nih Nah, sebelumnya kita mau coba masuk dulu Dan kita ini berempat loh Berempat, jadi ini kita isi full ya Nah Muat gak nih? Kita harus ini dulu ya Tas Tengok di bagian bawah Habis itu baru kita tegakan Nah Tegak sekali seperti keadilan Sekarang baru kita tutup Itu baju kita buat sama di Bandung Habis itu Kita akan bawa mobil ini Dari full sampai habis Di video selanjutnya Jadi, daripada kita berlama-lama Kita langsung start aja Dan kita lihat Sekarang baterainya ada berapa Ada 91% Ya Range-nya itu 273 Gak sampai 300 Sekarang di mode sport ya Kita ubah ke mode eco aja Mode eco dia range-nya gak nambah juga sih Sama aja Jadi ini tempat chargernya Dan kalau dia nge-charge Dia tuh ada suara kipasnya Jadi dia nge-charge sambil meninginkan baterai Nah Kalau dalam keadaan terkunci seperti ini ya Kita kunci ini ya Dia tuh gak bisa kita lepas-lepas gini Ngunci dia Tapi ketika kita pencet Dia suaranya hilang Dan dia berarti nge-charge Kalau mau lepas harus di-unlock dulu Baru bisa kita teken Dan lepas Jadi kalian tenang aja Kalau kalian nge-charge terus ada yang iseng Dia gak akan bisa ngambil ini Tetap terjaga Kita cabut aja Chargernya tuh Kecil Cuma gini doang Dan Ini ya Adapternya ada di dalam sini dia Jadi compact banget bentuknya Sekarang kita masukin ke dalam Udah siap semua? Baju? Nah segala macem Nah Kita bersama tim sukses kita dari Klaten ya Oke Barang-barang udah siap Sekarang kita langsung masuk aja Mas Masuk dulu mas Di belakang Ya kan Akhirnya kita gak jadi Berempat Jadinya bertiga Waduh Waduh Silahkan Oke Rapi sekali mobilnya ya Oke Yuk jalan Masih enak Masih? Ada tempat? Aman? Aman banget Oke let's go Bensin perlu ngisi gak? Ah gak perlu ya Oke Yuk kita sekarang jalan Nah ini dia udah langsung nyala ya Mobilnya ya Terus yang gue suka dari mobil ini tuh ya Nih Ini AC nya Ada di depan cup holder Jadi kita bisa menjaga Kopiko Lucky Day kita Tetap dingin Oke Sekarang kita udah mulai jalan Dan ini baru keluar bentar Ternyata udah turun jadi 90% Kayaknya 1% itu cuma tinggal dikit lagi ya Nah Kalau 90% itu range nya sekitar 270 km lagi yang ada disini Artinya Tiap 10% itu sekitar 30 km Ya Muter balik Mobil ini kecil banget Jadi kalau kita muter balik tuh gampang banget ya Nih Kita polin Muter Ya masih jauh tuh Enak banget mobilnya tuh Mobil kecil tuh Bener-bener cocok banget buat di perkotaan Nah Ini kita Trip nya mulai dari 107,8 km Atau 120 ya Ini mau gue riset Tapi gak ngerti caranya gimana Gak bisa ke riset Pencetahan yang lama juga gak bisa Ini apa sih Ini bukan Ini apa nih Ini apa Gak bisa Pokoknya gue gak ngerti caranya ngerisetnya gimana Gue harus belajar lagi Jangan dikira bahwa Kalau reviewer mobil tuh pasti tau segelanya Enggak Kita juga tetep harus belajar Seperti apa pengaturan dan kontrol segala macemnya Cuman sih dari tadi gue mencet macam-macam Ini gak bisa ngeriset Anggap aja kita mulai dari 120 km ya Harusnya Kalau Bandung itu sekitar 120 km lagi Kita nyampe di 240 km Kadang kan trip aja gak bisa di riset ya Dan range nya ini masih sisa sekitar Ya 270 kurang 120 berapa Kurang lebih sekitar 150 kali ya Masih 150 km Tapi Mobil listrik itu semakin kita kenceng Itu semakin boros Bukan semakin irit Jadi kalau misalkan mobil ini top speednya sekitar 107 km di video kita sebelumnya Kalau kita jalan 8.4 lah di mode eco Dia harusnya bisa lebih boros dibanding itu Makanya meskipun jarak Bandung 120 km Kita asumsikan Ditambah 50% Jadi 120 ditambah 60 180 km Itu titik tamannya ya Jadi kalau misalkan 180 Kurang lebih nyampe di Bandung Itu sekitar range nya 90 km lagi Atau sekitar 30% Dan kita nginepnya di Hotel Santika Jadi di malam itu bisa ngecas Sayang sekali kita gak disponsorin hotel itu ya Kita sebut lagi Minum dulu Enak sekali Nih ya Di belakang Itu kan emang gak begitu lega ya Cuma cukup Releg room nya Head room nya cukup Nah Penumpang kita di belakang Itu menemukan cara terbaik Untuk menikmati kursi belakang Coba liat belakang Nah Kayak gitu tuh Enak ya Enak Enak Oke bagus Bagus Tentu si Ramad gak jadi ikut ya Jadi ada satu orang tadi Tadinya mau ikut gak jadi ikut Ya Jadi belakang bisa lega seperti itu Jadi gitu caranya Kalau kalian pengen enak Di bagian belakangnya Ya Hujan makin deres Tadi gue kelewat Gak masuk tol ya Cuma di depan ada Ada masuk tol dari Halim Nah Ini mobil Kalau lagi hujan Atapnya emang Agak sedikit bunyi ya Tapi gak terlalu parah sih Gak terlalu kaleng banget Suaranya agak sedikit ngebass Terus Satu hal yang Dari kemarin gue notice AC Jadi Dia itu kan bisa ngambil dari luar Dari dalem ya Sirkulasinya Dia tuh secara otomatis Akan memindahkan keluar Tanpa kita apa-apain Gue gak ngerti kenapa begitu Dan kalau kita Ngambil dari luar Itu suara Eh suara Bau asap itu masuk gitu loh Agak sedikit nyebelin Kayak bawa Mercedes Benz Tiba-tiba ngambil dari luar Cuma bedanya Kalau Mercedes Benz Ngambil dari luar Dia filternya gede Jadi Saringannya banyak Kalau ini enggak Makanya baunya Agak kurang enak Pas dari luar Depan kita ada truk gitu ya Nah Tuh Lihat hujannya Semakin deras Semakin seru perjalanan kita Sepertinya Nah Sekarang kita udah masuk Ke jalan tolayang MBZ Tuh lihat depan ya Nah inilah Dimana Kita akan mengetes suspensi Apakah nyaman atau tidak Di jalan tolayang MBZ ini Ternyata emang Guncangannya agak lumayan berasa Nah Ini disebabkan karena Yang pertama Bannya kecil ya Jadi kalau ban makin gede tuh Ngelewatin jalan begini tuh Harusnya lebih enak Dibandingkan dengan yang kecil Dan ini karena pelknya cuma 12 inci Maka Ngelewatin jalan kayak gini Itu lebih berasa Dibanding dengan yang pelk gede Terus yang berikutnya Mobil ini tuh Suspensinya cukup empuk Tapi travelnya dia Gak terlalu besar Tidak terlalu panjang Travelnya pendek Walaupun gak bottoming Tapi rasanya agak lumayan Duduk gitu tuh Tuh Guncangannya agak berasa Tapi ya Ini mobil memang bukan diciptakan Untuk kecepatan tinggi sih Memang diciptakan Untuk perkotaan Makanya ketika lewat jalan tol kayak gini Terutama Kalau tadi tol Dalam kota gak apa-apa ya Aman ya Aman ya Enak-enak aja Pas masuk MBZ Mulai agak sedikit berasa Tapi masih oke lah Kalau buat gue ya Dan ini karena kita masuk ECO Kita masukin Nginjek gaspol Tetep 84 km per jam maksimal Kalau kita masukin mode sport Baru bisa lebih dari 84 Tapi kita jalan biasa aja ya Karena Mobil listrik Semakin dia kenceng Semakin cepat dia turunnya Dan kita udah jalan sekitar Tadi berapa berangkat? 120 ya Sekarang udah 24 km Range kita masih sisa 243 km Baterainya ada 81% Jadi kalau misalkan kita hitung ya Ini kan sekarang 243 km Range nya ya Dan kita sudah jalan 25 km Jadi kurang lebih bedanya 2 km Selisih antara range Perkiran awal Sama real time yang kita tempuh sekarang Jadi cukup akurat ya Bedanya cuma 2 km Dari 25 km Oke Jadi kita lanjut aja Lihat jalan lurus Berapakah Sisa persentase baterai Atau range Ketika kita sampai di Bandung Nanti kan terus di vlog ini Sekarang kita ada di km 31 Dan sekarang udah 75% ya baterainya ya Nah Ini Mobil AC nya tuh Dinginnya banget Jadi Ada yang gue temukan lucu Bersama Mobi Di mobil ini Jadi Ini Wooling Air EV Kalau kita buka menu ininya ya Nah AC Ini semakin kecil Itu justru semakin dingin Kalau semakin gede Itu semakin gak dingin Jadi temperatur itu Makin kecil makin dingin ya Tapi dia cuma 1234-156 Bukan temperatur Nah terus Kalau satunya ini Kita pencet ya Ini kan satu Makin kenceng makin gede ya Kipasnya ya Oke Dia ini AC nya Satunya aja udah kenceng Dan jujur aja Somehow gue meskipun udah pake temperatur yang paling gede Masih kedinginan Jadi AC nya dingin banget Nah Jadi buat solusinya Kalau misalkan terlalu dingin Kita matiin AC nya disini Nah ini matiin kompresor Harusnya kalau matiin kompresor Dia juga makin gede range nya Karena kan kompresor makan daya baterai juga ya Tapi ternyata disini gak tuh AC nyala Sama AC mati Range nya sama aja gitu Gak berubah Kayak Si siapa namanya Ionic kan Kita nyalain AC sama matiin AC kan Berubah range ya Kalau ini gak Mais sama aja Kurang lebih kayak gitu sih Oke Sekarang udah nyampe di kilometer Berapa tuh? 64 Dan pas banget juga nih 64% ya 64% Jaraknya 92 kilometer lagi Jadi memang AC nya mobil itu dingin banget Padahal gue udah matiin AC Nyalain AC Matiin AC nyalain AC Tapi pas nyala ya Tetep masih rasanya terlalu dingin Sampai dia kedinginan di belakang Jadi kalau untuk urusan AC Gue pikir tadinya mobil ini AC nya gak dingin Ternyata malah dingin banget Terus sama ini nih Ini kan gue sengaja Buat dinginin kopi ya Agak sedikit ke bawah nih Biar dingin Bener sih kopinya dingin Enak gitu ya Cuman Karena dikebawahin Itu tuh kena Bawa ke sini Itu jadinya dingin Nah Sekarang kita Kuji aja Pas banget lagi Hazan maghrib ya Kita liat Parkirnya segede gini Mobilnya segede gini Oke Sekarang kita mau jalan lagi Dari 61% Kira-kira Sampai Bandung Berapa ya Kalau menurut peta Kita sampai Bandung Berapa kilometer lagi mas 66 kilometer lagi ya Halo Wuling Navigasi ke Hotel Santika Bandung Maaf Bisa diulang Navigasi ke Hotel Santika Bandung Saya tidak Oke gak bisa 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 diulang lagi Enggak Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Udah Saya bingung Silahkan dicoba lagi Apalagi saya Udah Udah Stop Stop Kernyata dia belum bisa Buat nyari Peta ya Atau alamat ya Misalnya buat Nelpon Buka jendela Matiin Audio Dan lain-lain sih Kalau untuk Halo Wuling Kita mau kemana Dia belum bisa ini Ya Oke let's go Nah ini seperti yang gue duga ya Sekarang kita Lagi di tanjakan tuh Lihat Kalau di Cipularang itu Kalau tanjakan jadi 3 jalur Kita jaga power kita tuh Di sekitar 9 sama 10 kilowatt Dan kita dapetnya 50 km per jam Jadi emang di tanjakan ini tuh Berat banget ya Sampai tenaganya tuh Terkoreksi cukup banyak Tapi ingat Tapi ingat Kita di mobil ini bertiga Dan laki-laki semua Gede-gede badannya Ya berat gue aja Eh gak 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 mau diomongin Nah gitu lah pokoknya Udah lebih ringan Dibanding yang beberapa bulan lalu Berat lu berapa 8.5 8.5 Tuh Lebih berat Pokoknya gitu lah Sekarang lebih Tanjak lebih parah lagi Dapetnya 47 Dan kita jaga power di 9 kilowatt ya Biar gak boros-boros amat Tapi diinjek gas lebih dalam lagi Sebenernya masih bisa Cuma gue gak mau aja Gue gak mau menghabis-habiskan baterai soalnya Takut gak nyampe Gak sih nyampe pasti Cuma kan sayang Kalau kita Eccasin nanti jadi lama gitu loh Ini Kita udah jalan 2.18 ya Bentar lagi kita sudah menempuh Sekitar 100 km Tuh kan ini truk tuh Kerasa banget lambatnya loh Lihat truk depan tuh Lambat banget Kita jalan 40 aja Mesti bisa nyusul tuh Truknya Saking lambatnya Udah ambil kiri lagi Oke Nanjak lagi Menanjak Jaga di powernya 10 kilowatt saja 48 km per jam Karena makin tinggi Nanjaknya Tuh Biasanya tanjakan-tanjakan gini tuh Menguras baterai lebih cepat Dibandingkan dengan jalan yang lurus Atau turunan Turunan awalnya bisa nambah Akhirnya Kita sudah menempuh 100 km Menggunakan mobil ini ya Tuh 220 Tadi kan 120 Sekarang 220 Dan untuk 100 km Dia membutuhkan sekitar 37% Dengan catatan Kita lewat jalan tanjakan ya Karena kan kita ada di startnya Dari 90 Bukan dari 100 Dan range-nya masih ada 159 km lagi Ya Yang anggap aja 100 tempuh lah 160 tambah 80 berapa 240 ya 240 Berarti bedanya sekitar 30 km lah Dibanding range awal Yang katanya kan 270 ya Seperti yang gue bilang Kalau kita keluar kota Kalau bisa jangan dipepet-pepetin banget Dikasih spare lah Agak banyak Apalagi kalau ke Bandung Jalannya banyak manjak Otomatis Dia akan lebih boros Kalau pulang sih kayaknya lebih irit ya Karena kan turunan terus Dibandingin kita berangkat Oke Masih berapa jam lagi? 53 menit 53 menit Itu kalau pakai mobil Biasa Kalau naik mobil ini mungkin Ya sejam kali ya Karena kan kita jalan cuma 70 80 Paling kenceng Segitu-segitu aja Oke Let's go Kita masih panjang perjalanannya Kita akan ke hotel dulu Abis itu dari hotel Kita check in Abis itu langsung ke Venue-nya nikahan JJ Oke Sekarang sudah 50% Dan range-nya sekitar 150 km ya Jadi ya kalau penuh Jadi 300 km sih Bener juga Tapi kencataannya Kita baru jalan 105 km Jadi sebenarnya Kalau misalkan Di secara real ya 40% itu 105 Kalau misalkan Tambah 10% lagi Misalkan Tambah 30 km Ya Kurang lebih hampir 150 km emang Jadi ya Hampir-hampir akurat lah Tergantung bagaimana Medannya Dan medan tanjakan kayak gini Untuk kan gue pake Ioniq 5 ya Itu abis pas di Semarang Turunnya agak cepet Karena tajakan naik turun Tapi sebelumnya Waktu dari Jakarta Ke Cirebon Cirebon Sampai Kendal Itu Karena kan banyakan lurusan Yang gak naik turun ya Itu hemat Gitu Jadi range-nya ini Menurut gue Cukup akurat Tapi sekali lagi Tergantung Daerah yang kalian lewatin Oke Kita udah mau nyampe Di hotelnya Ada tulisannya tuh Bentar Mana belokannya Ha Ini dia Semoga Tidak ada mobil lain Yes Tidak ada Udah nyampe Kita liat ya 32% Range-nya 96 km Jadi kita membutuhkan Sekitar 58% Untuk dari Pasar Minggu Lewat Kepancoran Sampai ke Bandung Dan kita sudah menempuh 269 Dikurang 120 Berarti 139 km ya Jadi untuk 139 km Itu membutuhkan Sekitar 58% Dari baterai Dengan catatan Jalan ke Bandung Itu naik turun Naik turun Nah ketika naik Mobil itu lebih berasa Beratnya dibandingkan Dengan Ioniq 5 Meskipun gue masih bisa Gaspol lagi ya Cuma gue gak mau Karena nanti Makin berkurangnya banyak Jadi so far Ini memang mobil Diciptakan untuk perkotaan Bukan buat keluar kota Tapi kalau keluar kota Bisa apa enggak? Bisa Dan kita tadi startnya Dari 90% Sampai sini 32% Jadi kita gak Mulai dari 100% ya Jadi kalau kita mulai dari 100% Mungkin Masih ada sekitar 42% Ya Nah Kita ngecas di Hyundai Jadi Dia tuh namanya apa Gue lupa Jadi kalau mau pake CCS Mesti pake adapter dulu Nah Ini Dia 7kW Jadi kalau dia 26kW Untuk sampai penuh Dari 30% Mungkin sekitar 2 jam 3 jam Gak sampai 4 jam Charge Nah cuma Sayangnya di Dashboardnya itu Kita gak bisa ngeliat Kalau bullying ini Dia yang masuk harusnya Berapa ampere Ya Sama yang kedua Berapa jam menuju penuh Tapi Ya ini fast chargingnya 7kW doang Dia gak bisa yang 50kW Oke Kalau gitu Itu aja vlog kita kali ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di vlog berikutnya Bye bye